Terima kasih Anda masih menyaksikan newsline dan informasi ini Mariani merupakan informasi yang begitu membanggakan bagi Indonesia karena ada penyanyi asal Indonesia Raymond Sihombing yang berhasil menjabat juara satu International Music Festival Road to Yalta yang digelar di gedung konser Kremlin State Palace, Moskow, Rusia. Dan sudah tersambung melalui sambungan Zoom di sini ya kita langsung ajak berbincang ada Mas Raymond Sihombing langsung dari Rusia. Selamat pagi Mas Raymond Waktu Rusia ya. Selamat pagi Mas Fabrian. Mas Raymond ini kita semua penasaran gimana sih awalnya Mas Raymond bisa mengikuti ajang internasional di Rusia sampai jadi juara nih? Sebenarnya tahun lalu saya sudah coba mendaftar tapi saya telat masukkan semua dokumen dan waktu itu mereka kan salah satu syaratnya itu memasukkan link dimana saya menyanyi di media sosial. Tapi waktu itu mungkin kurang ya kurang cukup lalu terus juga agak terburu-buru jadi saya nggak bisa koordinasi dengan music directornya untuk festival itu. Jadi mereka juga bilang kami sangat menyesal tapi ikutlah tahun depan kalau masih berminat begitu. Tapi kebetulan bulan Oktober dikabari lagi disuruh cepat-cepat mendaftar karena dari Indonesia juga ada beberapa begitu tapi mereka tinggal di Singapura, di Malaysia begitu. Tapi warga negara Indonesia lalu ada beberapa lagi dari Asia jadi total sekitar 231 orang dari 56 negara begitu yang mendaftar. Lalu ada seleksi semacam video yang kita berikan gitu di media sosial, ditambah lagi kita harus memilih tiga lagu yang diberikan oleh organisator gitu ya untuk kita nyanyikan. Tapi sebelum dinyanyikan diterjemahkan kata-katanya harus secara puitis dan bagus, rimanya dan lain sebagainya dalam bahasa masing-masing. Karena saya orang Indonesia, warga negara Indonesia jadi saya dan waktu itu istri menerjemahkan ke bahasa Indonesia begitu. Ya tentu ya sekitar dua bulan begitu lalu bulan-bulan Desember kami diberitahu bahwa saya masuk ke tahap selanjutnya, pra-semifinal gitu lalu koordinasi dengan music director lagi untuk menentukan nada dasar, menentukan aransemen, mungkin ditawarkan untuk memasukkan unsur alat musik Indonesia tapi kebetulan waktu itu karena terburu-buru dan panik gitu jadi saya tidak sempat memberi masukan untuk aransemen etnik Indonesia begitu. Tapi ya lumayan. Oke mungkin boleh digambarkan juga kepada pemirsa yang ada di sini tentang festival Roto Yalta ini seperti apa sih? Seberapa bergengsi ajang ini dan menurut Mas Raymond, kenapa Mas Raymond ini bisa terpilih jadi juara satu Mas? Apa yang membedakan begitu dengan penampilan dari kompetitor yang lain? Pertama-tama memang festival ini langsung buat saya menarik sekali ya karena kami punya misi gitu dengan istri dan ada lembaga asosiasi persahabatan Rusia dengan Indonesia di Moskow menjadi jembatan budaya atau diplomasi-diplomasi budaya begitu. Jadi begitu saya lihat syaratnya harus menyanyikan lagu perjuangan Rusia mengenang pahlawan di Perang Dunia Kedua gitu kan. Waktu itu 27 juta ya meninggal penduduk Uni Soviet begitu. Tapi dalam bahasa masing-masing menurut saya ini salah satu dan mungkin satu-satunya kompetisi di dunia yang betul-betul memasukkan unsur tukar budaya gitu. Dan saya langsung tertarik dan buat saya ini bergengsi sekali karena tahun ini tahun sebelumnya ada partisipasi dari Mas Sandi Sandoro begitu ya 2021 tapi karena sayangnya karena waktu itu Covid jadi border ditutup dia beliau tidak bisa datang ke Rusia dan mungkin itu salah satu faktor juga kenapa ya hanya di final begitu ya berhenti sampai finalis. Nah tahun ini justru buat saya jadi agak sedikit menakutkan sebenarnya nggak takut-takut banget gitu karena peserta dari India itu dia penyanyi tetap di Broadway Music of India terus dari Amerika Serikat siapa yang nggak tahu Simon & Garfunkel ini Arthur Garfunkel anaknya lalu ada penyanyi dari Jerman itu kandidat kuat karena dia punya 20 album umurnya sendiri udah 60-an begitu ya terus dia sering nyanyi dengan Sting dan dia punya hak eksklusif untuk terjemahkan lagu Sting dari Hungaria pernah nyanyi dengan Elvis Presley gitu orang tua-tua semua yang memang udah malang melintang di negaranya masing-masing ada banyak lagi penyanyi lain yang hebat-hebat dan saya pikir waktu ditanya apa prestasinya di Indonesia saya bilang saya hanya penyanyi biasa gitu mungkin di Indonesia banyak yang tidak tahu gitu. Tapi tetap bisa membuktikan karena dengan perjuangan yang sudah Mas Raymond si Omping lakukan akhirnya bisa menjadi juara satu untuk festival penyanyi Rotoyalta ini membanggakan sekali ya. Semoga banyak juga nanti yang menyusul ya seperti Mas Raymond ini penyanyi-penyanyi asal Indonesia. Harapannya memang begitu ya supaya Indonesia terus-terusan jadi peserta reguler. Amin mudah-mudahan ya sudah dipelopori oleh Mas Raymond. Terima kasih Mas Raymond si Omping juara satu festival menyanyi Rotoyalta di Rusia sudah berbagi informasi di Newsline kali ini.